Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam adil sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Wa qadqalallahu ta'ala fi kitabihil aziz Auzubillahimna syaitanir rajim Wa kuli amalu Fasayarallahu amalakum Warasuluhu wal mu'minun Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasshahada Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun Sadaqallahul azim Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majlis Syurah Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Sigaf Al-Jufri Mata'anallah bitulah hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi Beliau hadir secara virtual Dan yang hadir dalam kesempatan secara fisik Alhamdulillah hadir Wakil Ketua Majlis Syurah PKS Ustaz Muhammad Sohibul Iman Dr. Muhammad Sohibul Iman Dan yang lain ikut secara virtual Yaitu Dr. HNW Dr. Ahmad Heriawan Dan juga Dr. Andes Suharnasura Pranata Sama-sama kita hormati Kita banggakan Habib Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habshi Serta seluruh jajaran Parawas Sekjen Juga sama-sama kita hormati Kita banggakan Bendum PKS Beserta Parawas Bendum Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini MA Beserta seluruh jajaran Pengurus Fraksi Hadir juga Sekretaris Fraksi Juga sama-sama kita hormati Kita banggakan Ketua Fraksi MPR RI Pak Tifatul Sembiring Beliau juga sekaligus Sebagai Dewan Penasehat DPP PKS Yang sama-sama kita hormati Kita banggakan Profesor Dr. Irwan Prayitno Beserta seluruh Dewan Pakar PKS Sebagian hadir secara virtual Juga Alhamdulillah Narasumber kita Dalam sempatan sesi pertama ini Insya Allah Ada hadir Mas Dr. Burhanuddin Muhtadi Juga Profesor Firman Yang Insya Allah Akan bisa memberikan Pencerahan-pencerahan kepada kita Untuk menyongsong Kemenangan di 2024 Yang akan datang Para ketua DPW Secara Sekretaris Dari Seluruh wilayah se-Indonesia Yang saya hormati Saya banggakan Ahlan Ketua Fraksi Juga para ketua bidang badan DPP PKS Yang saya hormati Saya banggakan Seluruh pejabat publik PKS Dan seluruh keluarga besar PKS yang Menyaksikan dalam kesempatan Siang hari ini Secara virtual Insan media Yang saya hormati Dan saya banggakan Hadirin hadirat sekalian Yang dimuliakan Allah SWT Tentu senantiasa puji Dan syukur Kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Yang senantiasa memberikan Kekuatan kepada kita Kesehatan kepada kita Sehingga dalam kesempatan Dan siang hari ini Kita bisa hadir Di acara Rapimnas Partai Keadilan Sejahtera Salawat ring salam Semoga senantiasa Allah curahkan Kepada teladan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta keluarga besar beliau Sahabat-sahabatnya Dan seluruh pengikutnya Hingga akhir zaman Bapak Ibu Surah-surah sekalian Yang dimuliakan Allah SWT Hadirin hadirat sekalian Yang dimuliakan Allah SWT Tentu saya merasa Senang sekali Bisa berjumpa kembali Dengan seluruh Jajaran pimpinan Partai Keadilan Sejahtera Yang di pusat Maupun yang Di daerah-daerah Dalam kesempatan Rapimnas kali ini Ini Menjadi satu Momentum Untuk mempersiapkan Berbagai Modal kemenangan Yang sering diingatkan Oleh ketua Wakil ketua Majelis Syuruh PKS Doktor MSI Dimana Modal dasar Yang sedemikian Beliau sering ingatkan Yang pertama Adanya Kader-kader Yang militan Militansi kader Kemudian yang kedua Adanya Struktur yang Solid Dan yang ketiga Tentu adanya Kerja-kerja Bersama Di seluruh Level Partai Keadilan Sejahtera Sehingga Dengan yakin Tiga modal Dasar itu Tetap kita Pelihara Bahkan kita Perkuat Dengan baik Insya Allah Kita optimis Menyongsong Tahun kemenangan Pada tahun 2024 Yang akan Datang Siap Siap kira-kira Menyongsong kemenangan Allahuakbar Oleh karenanya Siang hari ini Juga walaupun Acara sedemikian Dilakukan di siang hari Saya harap Ini gak Membuat kita Mengantuk Sikap kita Masih Siap Tegak Dan Song-song Kemenangan Dengan optimis Siap ya Bapak Ibu Soroso sekalian Yang saya hormati Saya banggakan Tahun 2024 Bukan hanya Sekedar pergantian Kepemimpinan Nasional Tetapi juga Menjadi sebuah Momentum Perubahan Arah Pembangunan Bangsa Pada masa Yang akan Datang Selama Hampir Satu Dekade Ini Demokrasi Kita Mengalami Stagnasi Bahkan Setback Kebelakang Mundur Kebelakang Serta Berputar Haluan Dari Era Demokrasi Menuju Era Otoritarianisme Kita melihat Bagaimana Sisi Harmoni Sosial Di tengah Masyarakat Juga Terjadi Keterbelahan Bahkan Tercerai Berai Ada Gejala Kita mengalami Distrust Society Yaitu Masyarakat Yang saling Tidak Percaya Satu Sama Lain Terjadi Pembelahan Sosial Yang cukup Tajam Dan Berlarut Namun Kita Tetap Optimis Dan Bersyukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Bangsa Kita Sampai Dengan Hari ini Masih Tetap Utuh Dan Bisa Bertahan Bahkan Insya Allah Akan Mampu Bangkit Dari Berbagai Keterpurukan Akibat Wabah Pandemi COVID-19 Dan Kita Melihat Tanda-tandanya Perekonomian Sudah Mulai Semakin Meningkat Namun Ini perlu Disikapi Dan Terus Didorong oleh Kita semua Sebagai Salah Satu Elemen Bangsa Agar Kemudian Kemudian Bisa Peningkatannya Semakin Bergerak Secara Signifikan Nah Bapak Ibu Soros Sekalian Yang saya Hormati Saya Banggakan Tentu Pemilu 2024 Menjadi Momentum Yang Sangat Berharga Untuk Menentukan Arah Bangsa Kedepan Menatap Masa Depan Indonesia Yang Lebih Cerah Menatap Masa Depan Indonesia Yang Lebih Harmonis Menatap Masa Depan Indonesia Dengan Optimis Dan Menatap Masa Depan Indonesia Bukan Tercerai Berai Tapi Solid Dalam Sebuah Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Oleh Karenanya Diperlukan Memang Dalam Hal Ini Diperlukan Kolaborasi Untuk Melayani Seluruh Elemen Negeri Siap Kolaborasi Allahuakbar Seorang sekalian yang saya hormati dan saya banggakan Oleh karena itu Memenangkan kontestasi politik di tahun 2024 Ini harus menjadi fokus utama yang melekat kuat dalam pikiran dalam perasaan dan tindakan kita baik struktur kader maupun simpatisan partai keadilan sejahtera dari pusat wilayah daerah cabang bahkan diranting-ranting di seluruh Indonesia pastikan hari-hari ini kita bekerja tindakan-tindakan kita agenda andega partai yang kita lakukan itu pada rel menuju kemenangan tahun 2024 pastikan masing-masing kantor partai bahkan sampai rumah-rumah anggota terpasang hitung mundur jadwal pemilu agar kita senantiasa ingat dan mempersiapkan dengan baik tadi sudah diingatkan berapa hari lagi? 600? 1 hari nah Bapak Ibu seru sekalian 604 hari lagi saya ingin menegaskan kembali bahwa di era ini saya tidak akan membuat tim pemenangan pemilu nasional jadi antum-antum yang sudah di struktur baik di DPP di DPW DPD dan seterusnya sampai ke bawah itulah tim pemenangan partai keadilan sejahtera tahun 2024 oh dulu kan ada TPPN di pusat ada TPPW di wilayah ada TPPD di daerah dan seterusnya karena apa? ya filosofinya saya mengambil kita ini ibarat pabrik mobil oleh karena yang kita ini yang akan lakukan kita langsung memproduksi mobil-mobil yang kita inginkan jadi pabrik mobil ini bukan memproduksi panitia pembuatan mobil sehingga gak pernah selesai selesai walaupun apa namanya pesanannya udah banyak tapi gak pernah selesai nah jadi kita ingin langsung memproduksi mobil oleh karena itu kita inilah struktur yang betul-betul harus bekerja dengan kuat dari pusat wilayah daerah cabang sampai di ranting-ranting siap siap melaksanakan Allahuakbar oleh karena hari ini menjadi starting point bagi kita untuk bergerak meraih kemenangan tahun 2024 bapak ibu bapak ibu serosok sekalian yang saya hormati saya banggakan pada peringatan milat ke-20 PKS yang lalu dokter gamal albin said saya kira mengingatkan kepada kita bahwa jati diri PKS sampai hari ini dimana kita bergabung ini akan menjadi sesuatu hal yang terus kita ingat dan kenapa PKS menjadi sesuatu yang istimewa pada hati kita karena jati diri ini memang yang kita ingin menjadi bagian darinya partai ini tidak dilahirkan oleh anak jenderal atau penguasa beliau mengungkapkan begitu tapi dari orang-orang yang sederhana yang yakin mereka mengubah manusia menjadi manusia yang siap untuk membangun peradaban partai ini tidak juga dilahirkan oleh orang yang memiliki banyak uang tetapi dilahirkan oleh iuran anggota yang diambil dari harta keluarga yang sedikit partai ini juga tidak dibesarkan dengan penguasaan media masa yang sedemikian berlimpah lembaga-lembaga survei tetapi dari pertemuan pekanan yang lebih dari 30 tahun ini yang diingatkan oleh dokter Gamal Albin Said pada saat milad kemarin luar biasa namun kita juga melihat pada sebuah realitas politik Sekjen juga kemarin sudah mengungkapkan ada sebuah realitas perpolitikan yang sampai hari ini terjadi di tengah masyarakat dimana masyarakat masih sedemikian rupa diwarnai dengan politik uang banyak yang menganggap bahwa uanglah yang kemudian menjadi faktor yang seolah-olah menentukan kemenangan sehingga kemudian kita ingat mungkin beberapa setahun yang lalu ada broadcast yang sedemikian masif bahwa oligarki-oligarki pun tadi ingin berusaha untuk menguasai partai politik karena itulah cara yang termurah untuk menguasai negeri ini jadi berkaca pada satu kenyataan ini satu kita punya jati diri dan idealisme satu sisi lain kita melihat ada realitas perpolitikan seperti ini kalau saya tanyakan pada saudara-saudara sekalian sebagai representasi dari apa yang kader dan simpatisan yang ada di seluruh wilayah kita kira-kira kita akan memilih tetap idealisme dan jati diri kita atau kita pada pragmatisme mana akan dipilih mana yang akan dipilih oleh karena itu apakah saya tekankan kembali apakah saudara-saudara siap untuk menjaga jati diri PKS apakah saudara-saudara siap berjuang untuk meraih kemenangan yang berkadan bermartabat saya kira inilah jawaban yang ditunggu dan sangat melegakan kader dan simpatisan PKS bahwa faktor penentu kemenangan tidak semata-mata karena uang yang berlimpah tetapi justru idealisme kita yang kemudian mendorong waman nasru illa mina indillah kemenangan itu pertolongan itu yang paling sangat menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu saya perlu tegaskan bahwa PKS is not for sale to oligarchs tentu kita pun perlu berikhtiar tentu kita pun perlu berikhtiar bagaimana kemudian mengatasi politik praktis yang sedemikian bertebarannya manipolitik di tengah masyarakat kita nampaknya perlu belajar pada berbagai fenomena dari anggota-anggota legislatif muda yang ternyata mereka bisa sukses di masa mudanya mengantarkannya ke anggota dewan ternyata melakukan apa yang dilakukan yaitu politik pemberdayaan binalah masyarakat yang ada di sekeliling kita dengan kemampuan yang kita miliki sehingga ekonomi mereka semakin baik hidup mereka semakin sejahtera pendidikan mereka semakin tinggi kesehatan mereka semakin prima dan mereka insyaallah optimis menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik lagi Allahu Akbar semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua dan momentum 2024 ini betul-betul menjadi tahun kemenangan yang sejati bagi partai keadilan sejahtera kemenangan yang bermartabat dan mudah-mudahan apa yang ditargetkan kepada PKS DPP PKS bahwa 15% minimal itu akan bisa dicapai pada tahun 2024 yang akan datang Bapak Ibu sorosok sekalian yang saya hormati saya banggakan kita menyaksikan dinamika politik seperti kata Sekjen pada akhir-akhir ini semakin penuh dengan kejutan-kejutan kita juga memasuki fenomena baru dalam politik Indonesia yaitu terjalinnya koalisi antarpartai tanpa didahului oleh tokoh calon presiden dan calon wakil presidennya nanti mungkin akan didalami oleh para narasumber kita dalam sistem presidensil Capres adalah sentral dan epicentrum yang akan menarik pergerakan koalisi partai-partai namun saat ini yang terjadi berbeda biasanya Capres yang menarik partai-partai tetapi saat ini partai-partai yang berusaha menarik siapa Capres dan Cawapresnya kenapa? karena masing-masing mungkin masih belum yakin akan bisa menyalonkan sendiri dalam koalisi nah oleh karena itu PKS akan terus berjuang mencari mitra koalisi yang setara yang mau duduk sama rendah berdiri sama tinggi mitra koalisi yang memiliki platform pembangunan yang sama yang ingin sama-sama membawa perubahan dan kita semua tentu menginginkan perubahan kita ingin ada kemajuan bukan kemandegan apalagi kemunduran oleh karena itu DPP PKS terus membuka keran komunikasi politik dengan pimpinan-pimpinan partai-partai politik yang lain PKS sangat terbuka untuk duduk bersama mengusung politik kebangsaan politik negarawan politik kolaborasi yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan oleh karena itu salah satu kriteria penting kandidat Capres-Cawapres PKS adalah kombinasi pasangan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan kontestasi tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin dan menyatukan negeri kita ini dalam kesempatan ini kalau nanti ada masukan-masukan dari saudara-saudara sekalian dari daerah-daerah dari wilayah-wilayah yang terkait dengan koalisi ataupun terkait dengan Capres-Cawapres yang akan diusung silakan untuk diberikan masukan ke DPP kita tidak ingin mendahului majelis syuroh yang menjadi memiliki kewenangan untuk menentukan siapa Capres-Cawapres dan kemana akan berkoalisi tetapi masukan-masukan tadi akan kita jadikan masukan kepada majelis syuroh sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan memberikan keputusan sesuai dengan apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang terkam oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian kemenangan itu akan hadir InsyaAllah bersama dengan kesiapan kita kemenangan ini manja dia tidak menghampiri kita tapi harus didatangi oleh kita oleh karena itu kita harus berlari menjemputnya kita lah yang harus meraihnya saya teringat bagaimana ungkapan Allah Yarham Kiai Haji Rahmat Abdullah dimana beliau mengingatkan teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengerjai mengejarmu teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu sekali layar terkembang pantang biduk surut ketepian sekali berjuang terus berjuang tidak ada kata lelah dalam perjuangan tidak ada kata menyerah dalam meraih perjalanan kemenangan membangun Indonesia yang lebih baik dan bermartabat Allahu Akbar merdeka pohon-pohon tinggi menjulang berdiri kokoh pohon akasia jangan lelah terus berjuang untuk kemajuan Indonesia dan bangsa Allahu Akbar merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati